Intro Halo semua, kembali lagi ketemu sama Ara Aku bakalan berbagi bagaimana sih Men-download lagu yang tidak copyright Jadi teman-teman, ini penting banget Kalau kalian bikin video yang ada musiknya Nah, caranya tinggal kalian buka YouTube Studio Jadi ini cara yang paling gampang sih Terus, kalau sudah sampai sini Kalian pilih koleksi audio Nah, tinggal nyari dia di studio YouTube kalian Masing-masing Nah, di sini tinggal kalian cari lagu yang sesuai Bisa dicoba, klik play aja Nanti itu suaranya bakalan terdengar Nah, ini audio-audio di YouTube Studio Semuanya itu no copyright Jadi gampang banget buat kalian Yang pengen Memasukkan video dengan lagu Ada beberapa website untuk download lagu no copyright sebenarnya Tapi aku saranin pakai ini aja Ini lebih gampang karena banyak Dan tinggal Kamu play Coba Coba-coba Lalu Langsung download di bagian situ Jadi gak usah Ribet banget Kalau di Website-website lah itu Agak ribet Nah, di situ Udah ada tulisan download Tinggal di download Udah gitu doang Maksudnya juga banyak banget Kamu tinggal cari di bagian telusuri itu Atau file Filter koleksi audio Kamu bisa lihat kan Lagunya itu gak cuma judul Tapi ada tulisan Gendrenya Ada sinematik Terus ada moodnya Gembira Artisnya juga ada Durasinya juga ada Jadi ini Ini bagus banget Kalau misalnya Ini digawa dulu ya Punyiin Ini bagus banget Sesuaikan aja Sama video Misalnya bikin film kan Bikin film Atau Baca puisi Kamu bisa Sesuaikan Gendrenya Ada dramatis Ada banyak Nah, kalau udah Ketemu Lugu yang Kamu mau Tinggal download Terima kasih Nah, misalnya nih Kalian Pengen Bikin Pembacaan puisi Pembacaan puisi Dan ada Piringan Backzone Nah, ini Kalian tinggal Klik Telusuri Lalu Sesuai kan Misalnya Muda itu sedih Ya, klik aja Klik mood Terus sedih Nah, gitu Nah, ini Tinggal di download Ini tinggal di download Saya sudah ada Bacaan Pojok Kanan Nah, itu Nanti Masuk langsung Ke Karya download Kamu Ini juga bisa dilakukan Di HP Ya, juga Sama di laptop Nah, itu kan Apa Jadi, kalau kamu Edit di HP Seperti saya Ya, mendingan Downloadnya di HP Aja Atau Mau download Di Komputer Nanti Dipindah di HP Bisa juga Sesuaikan aja Jadi, yang penting ini Kalian Menyesuaikan Dengan Bikin Apa Misalnya Aku biasa Nulis Atau Bikin video Tentang anak-anak Nah, lagu-lagu Anak-anak Bisa kalian Pilih Seperti itu Dicobain aja Satu-satu Sudah Gitu aja Teman-teman Kalau kalian Mau Daftar lagu Yang bagus Nanti aku Share Kalau kalian Mau Jadi, misalnya Kalian Pengen Tentang Lagu Anak-anak Yang bagus Itu Apa Di Youtube Studio Kamu bisa Bilang aja Di Kalau Komentar Aku bagikan Kukul aku Yang bagus Seperti apa Yang Kovorik Aku Gitu Tentang Untuk Dramatis Kalau Misalnya Di Film Yang Dramatis Berenang Gisuh Banget Tidak Pilih Aja Terus Di Download Itu aja Teman-teman Sesimpel Itu Nyari Video No copyright Dan ini Bakalan Berguna Banget Kalau Kalian Enggah Jadi Nggak ada Hak kita Nanti Nanti Kalian Nggak Bisa Munet Lah Videonya Nggak Bingung Bingung Harus Nganti Nganti Laku Gitu Teman-teman Dan ini Juga Kan Ada Isinya Jadi Kalau Misalnya Yang No copyright Ada Isinya Buat Pakai Tapi Kalau Yang Video Yang Copyright Kan Akhirnya Kita Nggak Ijin Dulu Sama Orang Jadi Akhirnya Mana Gitu Teman-teman Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Bagikan Video Ini Sampai jumpa lagi Da